Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel KimTV Official Di kesempatan kali ini saya akan share dan review Geekcam versi terbaru untuk kalian semuanya Dan kali ini adalah Geekcam rilisan by Parrot 043 Atau biasa dikenal dengan Geekcam Parrot Ada pun versi Parrot nya yaitu 1.4 tiramisu ya Dan based on Geekcam nya adalah 8.4.300 Yang mana ini merupakan versi Geekcam terbaru saat ini Seperti apakah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like, share, komen dan juga subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini Oke untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya Untuk langkah yang pertama Kalian harus download dan install terlebih dahulu APK nya ya Untuk link nya silahkan kalian cek di deskripsi Dan seperti biasa nanti link nya di mediafire ya Dan juga langsung saya arahkan ke file aslinya yaitu ada di telegram Silahkan kalian download Kemudian di install ya Untuk install nya seperti biasa Seperti menginstall aplikasi pada umumnya Oke untuk proses install nya sudah selesai Selanjutnya Karena Gcam ini tidak menggunakan config ya teman-teman Jadi dia belum support config Maka kita perlu melakukan beberapa settingan Yang pertama kita masuk ke menu setting Kemudian ke menu advance Oke di dalam menu advance seperti ini teman-teman Silahkan kalian centang sesuai dengan ini ya Untuk HDR plus control nya di centang Kemudian store video efficiency ini bebas ya Kalau kalian centang ini akan lebih menghemat memori Kemudian social media depth gak usah di centang Dan yang terakhir enable time lapse for astro photography silahkan di centang Oke kemudian untuk selanjutnya Kita ke bawah ya Ini untuk pengaturan grid nya Terserah kalian mau diisi mau gak bebas ya Kemudian untuk exposure nya bisa kalian centang Pastikan untuk Photo resolution nya pilih yang full resolution Selanjutnya selfie as preview word Di checklist ya Kemudian untuk support 4K Ultra HD on the front camera Ini untuk kamera depan 4K Ini silahkan di cek dulu ya Apakah hp kalian support atau enggak Kalau tidak support jangan di centang Biar tidak force close Kemudian untuk video stabilization Pastikan tercentang Kemudian audio zoom juga di centang ya Kemudian ini yang paling penting Kita masuk ke modification setting Selanjutnya kalian samakan seperti ini Untuk focus tracking nya Kemudian google photo Kemudian portrait Lalu display p3 silahkan di centang Kemudian untuk HDR plus frame nya Disini saya gunakan auto Atau kalian bisa setting secara manual Semakin tinggi nilainya Hasil fotonya akan semakin bagus Namun prosesnya akan semakin lama Kalau hp kalian speknya rendah Silahkan gunakan di bawah 16 ya Atau paling aman gunakan auto saja Selanjutnya untuk mesh method nya Saya gunakan auto Karena ada beberapa device Ketika diset ke method 1 Super resolution zoom Itu ada beberapa device yang mengalami Force close Maka lebih amannya diset ke auto saja Kemudian untuk sasta faktor nya Saya pakai auto Agar menyesuaikan dengan objek ketika Kalian foto Kemudian untuk astrofotografi Disini saya gunakan auto saja Kecuali jika kalian mengalami Hasil fotonya blank hitam Silahkan di set di bawah 10 second ya Bisa 8, 6, 4 atau 2 Kemudian Untuk selanjutnya Automatic weight balance Saya gunakan pixel 6 ya Atau bisa disesuaikan dengan lensa yang kalian pakai Disini saya gunakan pixel 6 Lalu untuk front camera Atau kamera depan juga sama ya Pixel 6 Kemudian Disini ada laboratory Nah disini Untuk auxiliary camera Atau kamera tambahan Disini ada Telephoto dan juga Wide ya Atau ultra wide Ini menyesuaikan dengan handphone yang kalian pakai Kalau handphone kalian tidak support Aux lens Silahkan di Off kan saja ya Jangan di aktifkan Kecuali kalau handphone kalian Ada lensa ultra wide Maupun macro Silahkan dicoba Apakah work atau enggak ya Dan ini fitur baru ya Di geeky emparot Karena di versi sebelumnya Belum ada Untuk Opsi ini Ini termasuk Improvement yang cukup Bagus ya Di geeky emparot Kemudian selanjutnya Focus setting Enggak saya ubah ya Standart semuanya Kemudian Yang terakhir ada Clip patcher Nah disini Ini Yang menentukan ya Teman teman Oke Untuk yang pertama LDR buttonnya Disini bisa kalian on kan ya Ini untuk menampilkan Yang di pojok kanan atas ya LDR dan juga HDR Oke kemudian Untuk Subness atau ketajamannya Disini saya set ke 150 Kalau kalian merasa Terlalu detail Kalian bisa kurangi Ke 1375 Kalau kurang detail Kalian bisa tambahkan ya Jadi disini Sifatnya Universal Menyesuaikan dengan Kondisi Atau Selera kalian Masing-masing Kemudian Untuk saturasinya Saya gunakan 1375 Kalau kalian merasa Kurang gonjreng Kalian bisa tambahkan Sendiri ya Bisa 15 16 Atau 175 Atau Kalau merasa Terlalu Over Kalian bisa kurangi Default Namun Untuk 1375 Ini sudah Cukup ya Sudah cukupan Atau Di 150 Juga Masih Oke Di Gcam Parot Ini Teman-teman Untuk kulit manusia Masih aman Di 150 Sangat aman Untuk kulit Manusia Masih Tidak Over Tidak Kemerah-merahan Tidak Seperti Gcam Yang lain Kemudian Disini Saya pakai 1375 Atau Kalian bisa Tambahkan Atau kurangi Sesuai dengan Kebutuhan Kemudian Selanjutnya Untuk Di HS Di sini Tidak Saya Rubah Saya pakai Default Sudah Cukup Bagus Kemudian Untuk ISO Default Tidak Saya Rubah Chromanya Masih Default Semuanya Default Kecuali Yang paling Bawah Spatial Denoise Saya Tambahkan Sedikit 1125 Oke Seperti Ini Silahkan Disamakan Atau Kalian Bisa Set Sendiri Oke Untuk Settingannya Sekiranya Sudah Cukup Dan Ini Sudah Muncul Beberapa Fitur Tadi Ini Yang Kita Aktifkan Kalau Seperti Ini Mode LDR Kalau Seperti Ini Mode HDR Jadi Mode HDR Ini Atau Mode HDR Ini Untuk Hasil Yang Lebih Yang Lebih Tajam Dan Colorful Ya Teman Seperti Itu Kalau Mode LDR Dia Untuk Hasil Yang Lebih Gelap Kemudian Disini Auxiliary Kameranya Ada Dua Kali Ini Untuk Ultra White Lalu Untuk 06 Ini Untuk Lensa Macronya Namun Masing-masing Handphone Tidak Sama Jadi Masing-masing Handphone Tidak Sama Menyesuaikan Dengan Lensa Yang Dipakai Work Semuanya Kalau Di Redmi Note 10 Lalu Disini Ada Quick Zoom Ada Satu Kali Dan Satu Tiga Kemudian Disini Untuk Fitur-fiturnya Seperti biasa Ada Night Sight Atau Mode Malam Yang Tentunya Sudah Support Astro Fotografi Kemudian Untuk Mode Portrait Tentunya Yang Tentunya Sudah Support Face Retouching Atau Mode Cantik Kemudian Di Mode Kamera Lalu Ada Video Untuk Videonya Dia Support Slow motion Dan Timelapse Disini Seperti Seperti ini Teman-Teman Temelapse Kemudian Sudah Support Video Stabilization Seperti biasa Ada Standard Lock Active Dan Cinematic Kemudian Untuk Videonya Disini Bisa Resolusi 4K Maksimal Di 60 FPS Lalu Di Mode Lainnya Ada Panorama Photosphere Playground Dan Lens Khusus Untuk Playground Ini Kalian Harus Download Dan Install Secara Terpisah Untuk Caranya Silahkan Kalian Cek Di Deskripsi Teman-teman Oke Dan Untuk Lebih Jelasnya Langsung Kita Tes Di Outdoor Oke Langsung Saja Teman-teman Untuk Yang Pertama Saya Akan Tes Foto Objek Kecil Atau Objek Makro Nah Di Game Ini Untuk Foto Makro Cukup Menggunakan Mode Kamera Menggunakan Mode Otomatis Karena Dia Belum Ada Manual Focus Namun Meskipun Begitu Hasilnya Sangat Bagus Sangat Detail Dan Fokus Nya Cepet Banget Fokus Nya Cepet Kemudian Blurnya Juga Rapih Seperti Ini Beberapa Sample Foto Untuk Objek Makro Dan Semuanya Menggunakan Mode Otomatis Dan Untuk Fokus Nya Sudah Ada Fokus Tracking Yang Mana Fokus Mengikuti Objek Yang Kita Ambil Jadi Lebih Enak Oke Masih Di Mode Makro Kita Tes Fokus Untuk Fokus Cepet Banget Dan Hasilnya Mantap Ya Seperti Ini Meskipun Objek Yang Kita Ambil Kecil Dia Tetap Fokus Nah Seperti Ini Teman Teman Jadi Gcam Ini Cocok Banget Buat Kalian Yang Suka Foto Makro Mantap Warnanya Juga Pas Kemudian Ini Untuk Objek Orang Warna Kulit Oke Tidak Over Untuk Selanjutnya Pengetesan Di Malam Hari Ini Auto Netsight Terlebih dahulu Jadi Ketika Kalian Ada Di Kondisi Low Light Itu Secara Otomatis Akan Berpindah Ke Mode Malam Seperti Ini Jadi Kita Tidak Perlu Masuk Ke Mode Malam Share Manual Tapi Cukup Di Mode Kamera Maka Secara Otomatis Dia Akan Pindah Ke Mode Malam Karena Dia Sudah Auto Netsight Oke Kita Akan Coba Automatic Weight Balance Nya Over AWB AWB Kita Coba Ya Seperti Ini Mantap Ya Teman Teman Untuk Warnanya Juga Pas Tidak Over Selanjutnya Google AWB Kita On On Ya Seperti ini Lebih Natural Ya Jadi Ketika AWB Dion Hasilnya Lebih Natural Warnanya Pas Ya Dan Lebih Lebih Cool Saya Rasa Lebih Dingin Untuk Warnanya Ini Perbedaan Antara AWB On Dan AWB Off Ini Untuk AWB Off Seperti ini Lebih Colorful Kemudian Ini AWB On Selanjutnya Uji Coba Untuk Astro Fotografi Ini Google AWB On Ya Oke Kita bisa Stop Tidak harus Ditunggu Sampai Waktunya Selesai Tapi Cukup Sekitar 30 Detik Langsung Kita Stop Tidak Masalah Oke Kita Stop Coba Lihat Hasilnya Ketika Di Stop Dia Tidak Close Ya Teman Teman Nah Seperti Ini Lebih Detail Lebih Detail Lebih Mantap Menggunakan Mode Astro Fotografi Ini Sekitar 30 Detik Ini Perbandingannya Antara AWB On Dan Off Lalu Ini Untuk Ultra Wide Kemudian Ini Di Beberapa Objek Yang Lain Di Malam Hari Oke Cukup Sekian Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Share Comment Dan Juga Subscribe Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh